Abu Jahal dikenal sepanjang masa sebagai sosok yang buruk dalam Islam karena sangat membenci dakwah Islam dan juga membenci Rasulullah Ia mati secara mengenaskan dalam berang badar Setelah Abu Jahal mati, ternyata Rasulullah berdialog dengan kuburan Abu Jahal Lantas apa yang dibicarakannya? Madun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahim Abu Jahal memiliki nama Amir bin Hisham dan diculuki Abu Jahal, bapak kebodohan Ia paling benci terhadap Rasulullah Bukan hal mudah memang untuk Abu Jahal untuk menerima kebenaran Abu Jahal juga mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang baik Suatu ketika seorang pernah bertanya kepada Abu Jahal tentang sosok Nabi Muhammad Abu Jahal menjawab dengan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad merupakan seseorang yang sangat jujur Tidak pernah berbohong Karena itulah ia dijuluki Al-Amin Mendengar penjelasan Abu Jahal Orang tersebut lantas bertanya Mengapa Abu Jahal tidak mengikuti Rasulullah? Ternyata rasa persainganlah yang membutakan hatinya Penyebabnya adalah Suku Abu Jahal Bani Makzum dan suku Rasulullah Bani Hashim terlibat persaingan yang sejak lama Mereka saling merebutkan kehormatan di mata kaum Qurais Abu Jahal berkata Jika Bani Hashim memberi makan, kami pun memberi makan Mereka memberi minum, kami pun memberi minum Mereka membayar orang, kami pun membayar orang Sehingga kami duduk di atas kendaraan kami Karena kami bermusuhan Kami seperti dua ekor kuda taruhan Bani Hashim berkata Di antara kami ada seorang Nabi Maka kapan kami mendapatkan hal tersebut? Hal tersebut menunjukkan bahwa hati Abu Jahal Ada rasa persaingan dengan Rasulullah Rasa tersebutlah yang membuat Abu Jahal selalu merasa ingin lebih kuat dan lebih baik Sehingga tidak mau menerima kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Singkat ceritanya, kisah ini terjadi pada saat Perang Badar Dan siapa yang menyangka Dalam kematian Abu Jahal dalam Perang Badar Ada andil besar dari dua sahabat yang masih anak-anak Mereka adalah Mu'adz bin Amru Jamu'ah radiyallahu anhu Dan Mu'adz bin Afrah radiyallahu anhu Dikutip dari buku yang berjudul Himpunan Fadila Amal Karya Maulana Muhammad Zakaria Bahwa Abdurrahman bin Auf menceritakan Ketika sedang berdiri dalam barisan Perang Badar Melihat di sebelah kanan dan kiri ada anak-anak kecil Terlintas dalam pikiran Seandainya yang di kanan kirinya itu adalah orang dewasa Tentunya akan lebih baik Sebab membantu sekali Namun kenyataannya Cuma ada dua anak kecil di sampingnya Bagaimana mungkin mereka bisa membantunya Ketika ia sedang berpikir Salah seorang dari anak Memegang tangannya dan bertanya Paman Kenalkah Paman dengan Abu Jahal? Jawab Abdurrahman Ya Saya mengenalnya Apa mau kalian dengannya? Anak kecil itu lantas berkata Aku mendengar ia selalu mencacir Rasulullah SAW Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya Jika aku melihat Tentu tidak akan aku membiarkannya Ia yang mati Atau aku yang mati Kemudian satunya berkata Aku mendengar bahwa tidak ada orang yang dapat membunuh Abu Jahal Ia dijaga dengan ketat Tetapi dalam pikiranku Akulah yang akan membunuhnya Kedua anak itu berjalan kaki Sedangkan Abu Jahal mengendarai kuda Abdurrahman bin Auf sangat kaget dengan perkataan kedua anak kecil itu Dan kebetulan Abdurrahman Melihat Abu Jahal sedang berkeliling Ia berkata kepada kedua anak itu Lihat orang yang kalian tanyakan itu Itu orang yang sedang berjalan Mendengar ucapan Abdurrahman Kedua anak itu langsung menghunuskan pedangnya Dan lari mendekatin Abu Jahal Karena sulit menyerang Abu Jahal secara langsung Maka salah seorang anak itu menyerang kaki kuda yang ditungganginya Yang lain menyerang kaki Abu Jahal Dengan serangan itu Kuda tunggangannya pun Akhirnya terjatuh Kedua sahabat kecil ini meninggalkan Abu Jahal dalam keadaan menglepar dan tidak dapat berdiri Kemudian dari salah satu anak tersebut Mu'az bin Afrah radiyallahu anhu Yang bernama Mu'awwiz bin Afrah Datang dan semakin melukai Abu Jahal Karena khawatir ia akan bangun dan melarikan diri Saat itu Abu Jahal belum terbunuh Lalu datanglah Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu Yang langsung memenggal kepalanya Dan setelah kaum muslimin dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kafir Qurais menderita luka dan kalah Jasad orang kafir dimasukkan ke dalam kuburan Setelah ditimbun tanah Nabi SAW mendekati kuburan tersebut Lalu Rasulullah mendekati kuburan tersebut Dan beliau berbicara dengan mayat tersebut Hai Abu Jahal bin Hisham Hai Utbah bin Rabiah Dan Saibah bin Rabiah Seluruh Rasulullah SAW Menyebut nama-nama petinggi Qurais lainnya Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rob kalian itu benar? Sontak para sahabat Dan Sayyidina Umar radiyallahu anhu Sangat terkejut Ya Rasulullah Tanya Sayyidina Umar Bagaimana engkau mengajak berbicara orang-orang yang telah menjadi bangkai Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Kalian tidak lebih mendengar pernyataanku, perkataanku Itu melebihi mereka Hanya saja mereka tidak dapat menjawab Dan itulah obrolan Rasulullah SAW Wallahu A'lam Sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah Dan jika ada salah He loves Semua itu dari saya pribadi Jazakam Wahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh